Viral kolose foto yang dinarasikan memperlihatkan wajah seorang pengemudi layanan pesan antar makanan daring memar pada bagian mata. Disebutkan driver tersebut pasrah menjadi korban begal karena takut dipenjara jika melawan. Akun Facebook M. Harry Andira ikut membagikan foto itu pada 16 April 2022. Benarkah, seorang pengemudi layanan pesan antar makanan daring pasrah menjadi korban begal karena takut dipenjara jika melawan? Dari hasil penelusuran kami, faktanya pengemudi tersebut bukan menjadi korban begal, tetapi babak belur usai adu jotos dengan rekan kerja. Dikutip dari detik.com, Direktur Riserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombespol AD Arisham Indra, dimenegaskan, pria di foto itu menyebarkan berita bohong bahwa dirinya menjadi korban begal. Memar di wajahnya ternyata karena berkelahi dengan rekannya. Seorang pria berinisial Aka membagikan cerita fiktif yang akhirnya viral di berbagai platform media sosial sejak 13 April 2022. Namun setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, Aka mengakui bahwa cerita yang dia buat adalah bohong. Diketahui motif Aka berbohong karena takut dianggap tidak bekerja oleh istrinya. Karena sejak pukul 11 malam, Aka minum miras hingga berkelahi dengan rekannya. Kesimpulannya, klaim bahwa seorang pengemudi lainan pesan antar makanan daring pasrah menjadi korban begal karena takut dipenjara jika melawan adalah salah. Terima kasih telah menonton!